Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang di editing tutorial Skak Media Nah jadi guys, di video kali ini seperti yang udah aku Jadi karena aku kemarin minta saran ke kalian di postingan di komunitas Youtubeku ini Jadi karena aku minta saran ke kalian bahwasannya di next video atau video selanjutnya Aku bakal nyadi dimana nih? Apa tetap di aplikasi VN atau aplikasi CapCut atau di aplikasi AlecMotion atau ada aplikasi lain? Nah ternyata di postinganku itu kalian banyak banget yang minta aku ngedit aja di aplikasi VN Bang ngedit di aplikasi VN aja, Kak lebih asik di aplikasi VN, lebih bagus di aplikasi VN bosku dan sebagainya Jadi kurang lebih ada sekitar 100 komenan dari kalian dan 90% kalian minta di aplikasi VN Jadi bagi kalian yang request di aplikasi CapCut atau CapCut gitu atau di AlecMotion atau di KineMaster Maaf banget ya guys, bukannya gak mau bikinin tutorialnya Karena di postingan itu aku minta komenan terbanyak bakal aku buat di next video Jadi kayaknya di video kali ini kita bakal ngebuat lagi di aplikasi VND Oke disini untuk membuat PMV jeda juduk kali ini kita butuh sekitar 1 efek Jadi untuk 1 efek itu udah aku buat sebelumnya dan bisa kalian download bisa kalian cek di deskripsi di bawah video ini Pokoknya semua bahan-bahan yang bakal kita gunakan kali ini Baik itu aplikasi, efek yang digunakan maupun lagu yang bakal kita gunakan kali ini Semuanya bisa kalian cek bisa kalian download di link di deskripsi di bawah video ini Kemudian untuk membuat PMV kali ini kita butuh sekitar 4 gambar ya guys Jadi kalian bisa siapkan 4 gambar dan 4 gambar yang aku gunakan aku pake gambar dari Kak Rizky Jadi misalnya kalau kalian pengen gunakan gambar dari Kak Rizky juga Kalian bisa cek aja untuk link akun instagramnya ada di bawah video ini Dan jangan lupa di follow juga ya guys Dan seperti biasa gak bosen-bosen aku ngintin ke kalian Bahwasannya aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorialnya Biar gak salah faham dalam cara pengeditannya Dan seperti biasa contoh editannya seperti berikut ini Nah jadi kayak gini ya guys Oke disini kita langsung aja masuk ke aplikasinya Nah seperti biasa di aplikasi VN ini kita bisa klik aja untuk icon plus di bawah sini Oke kalau udah klik aja bagian new project Nah jadi guys seperti yang udah aku jelasin di awal tadi Di PMV kali ini kita gunakan 4 gambar aja Jadi 4 gambar yang pengen kita gunakan yang pengen kita edit kita bisa masukin aja Nah kalau keempat gambarnya udah kita masukin Kemudian kita bisa masukin lagi keempat gambar yang barusan kita masukin ya guys Nah kita masukin lagi Nah kalau keempat gambarnya udah kita masukin Kemudian kita bisa masukin lagi keempat gambar yang barusan kita masukin Nah jadi guys seterusnya kita bisa lakukan seperti ini Kita bisa masukin aja keempat gambarnya secara berulang-ulang Sampai totalnya ada sekitar 37 gambar Nah misalnya semua gambarnya udah kita masukin secara berlang-ulang sampai totalnya ada sekitar 37 gambar Nah jadi disini kalau kalian masih bingung cara mastiin semua total gambar ini ada sekitar 37 gambar atau bukan Nah jadi cara mastiinnya kita bisa masuk aja ke gambar yang paling akhir ya guys Nah di gambar ini Oke kemudian kita bisa masuk aja ke bagian efek Nah jadi guys untuk angka di bagian sini Kalau misal udah mentok 37 Nah jadi berarti gambar kita udah pas Kalau misal kurang kita bisa tambahkan aja Kalau misal lebih kita bisa hapus aja Nah kalau udah kemudian untuk gambar yang hitam di belakang ini Nah gambar ini kita bisa hapus aja Oke jika udah kita hapus kemudian geser aja ke kanan Nah kemudian untuk ke 37 gambar yang udah kita masukin ini Kita bisa atur-atur aja durasi pada tiap-tiap gambarnya dengan cara klik aja pada gambarnya Nah kalau udah kita klik kemudian kita bisa lihat aja durasi waktu di tengah sini ya guys Nah jadi ini adalah durasi pada gambarnya Dan kalian bisa atur-atur aja durasi pada tiap-tiap gambar ini sampai ke 37 gambarnya ya guys Dengan cara lihat aja durasi gambar yang udah aku tampilkan di samping kiri ini Nah jadi untuk angka yang berwarna merah itu adalah lurutan pada gambarnya Dan kalian bisa atur-atur aja durasi pada gambar ini mulai dari gambar yang pertama sampai gambar yang ke 37 Oke jadi guys disini biar gamakan banyak waktu Nah jadi disini udah aku buat sebelumnya untuk ke 37 gambarnya Jadi untuk ke 37 gambar ini udah aku atur sebelumnya Dan durasinya sama persis seperti durasi waktu yang aku tampilkan di samping kiri ini Jadi kalau kalian belum ngatur kalian bisa atur aja Oke disini misalnya anggap aja semua gambar ke 37 gambarnya udah kita atur durasi waktunya Kemudian kita bisa geser aja ke kanan Nah kalau udah untuk gambar yang pertama ini kita bisa masuk aja ke bagian efek Nah kalau udah pilih aja efek yang expand Nah kemudian untuk durasi pada efeknya kita bisa fullkan aja Nah kalau udah klik aja bagian apply to all Nah kalau udah kita klik kemudian kita bisa masuk lagi ke bagian efek Nah kemudian kita bisa ubah aja untuk efeknya jadi yang jital kayak gini Oke kalau udah untuk durasi pada efeknya kita bisa fullkan aja Nah kalau udah klik centang dan kemudian geser aja ke kiri Nah geser dan arahkan aja ke gambar yang berada di nomor urut yang ke 5 Nah jadi guys untuk gambar yang ke 5 ini kita bisa masuk lagi ke bagian efek Oke kalau udah kemudian pilih aja efek yang jital Nah kalau udah kita pilih kemudian klik centang Oke kemudian kita bisa masuk lagi ke gambar yang berada di nomor urut yang ke 6 Nah jadi guys untuk gambar yang ke 6 ini juga sama kita bisa masuk aja ke bagian efek Oke kalau udah pilih aja efek yang jital Nah kalau udah klik centang Nah kemudian seterusnya untuk gambar yang berada di nomor urut yang aku tampilkan di samping kiri ini Nah jadi untuk semua angka yang berada di samping kiri ini adalah daftar nomor urut gambar yang harus kalian kasih efek gitel Dan untuk cara ngasih efeknya udah aku jelasin barusan dan kalian tinggal terapkan aja Oke misalnya semua daftar nomor urut gambar yang aku tampilkan di samping kiri ini udah kalian kasih efek yang gitel Kemudian kita bisa geser aja ke kanan Nah geser dan kemudian di bawah sini kita bisa geser aja Nah geser dan masuk aja ke bagian zoom efek Oke jadi guys di bagian zoom efek ini kita bisa pakai aja zoom efek yang zoom in kayak gini Nah kalau udah klik aja bagian apply to all Oke kalau udah kita klik kemudian geser-geser aja Nah geser-geser dan kemudian arahkan aja ke gambar yang berada di nomor urut yang ketiga Nah jadi guys untuk gambar yang berada di nomor urut yang ketiga ini kita bisa masuk aja ke bagian zoom efek Oke kalau udah pilih aja zoom efek yang move left Nah kalau udah klik centang dan kemudian kita bisa geser-geser lagi Nah geser-geser dan kemudian arahkan aja ke gambar yang berada di nomor urut yang ke 10 Nah jadi guys untuk gambar yang ke 10 ini juga sama kita bisa masuk aja ke bagian zoom efek Oke kalau udah pilih aja zoom efek yang move left Nah kayak gini ya guys Oke jadi seterusnya kita bisa lakukan seperti ini kita bisa kasih aja zoom efek yang move left Pada gambar yang berada di nomor urut yang aku tampilkan di samping kiri ini Nah jadi guys untuk daftar angka gambar yang aku tampilkan di samping kiri ini Adalah daftar nomor urut gambar yang harus kalian kasih zoom efek yang move left Dan untuk cara ngasih efeknya udah aku jelasin barusan dan kalian tinggal terapkan aja Nah misalnya semua daftar nomor urut gambar di samping kiri ini udah kalian kasih zoom efek yang move left Kemudian kita bisa geser-geser aja Nah geser-geser dan arahkan aja ke gambar yang berada di nomor urut yang keempat Nah jadi guys untuk gambar yang berada di nomor urut yang keempat ini juga sama Kita bisa masuk aja ke bagian zoom efek Oke kalau udah pilih aja zoom efek yang move right Nah kalau udah klik centang dan kemudian kita bisa geser-geser lagi Nah geser-geser dan arahkan aja ke gambar yang berada di nomor urut yang ke-11 Nah jadi guys untuk gambar yang ke-11 ini juga sama Kita bisa masuk aja ke bagian zoom efek Oke kalau udah pilih aja zoom efek yang move right Nah jadi guys seterusnya kita bisa lakukan seperti ini Kita bisa kasih aja zoom efek yang move right pada gambar yang berada di nomor urut yang aku tampilkan di samping kiri ini Nah jadi semua daftar nomor urut gambar yang aku tampilkan di samping kiri ini bisa kalian kasih aja zoom efek yang move right Dan untuk cara ngasih efeknya udah aku jelasin barusan dan kalian tinggal terapkan aja Oke misalnya semua daftar nomor urut gambar yang aku tampilkan di samping kiri ini udah kalian kasih zoom efek yang move right Kemudian kita bisa geser aja ke kanan Nah geser dan kalau udah mentok kemudian kita bisa klik aja untuk akan tambahkan lapisan di bagian sini Nah kemudian klik video atau foto Oke lalu kita bisa masukin aja untuk efek yang udah kalian download dan juga yang udah aku buat sebelumnya Nah ya kurang lebih efeknya kayak gini Oke kalau udah kemudian untuk background videonya ini Nah ukuran background videonya ini untuk frame rasionya kita bisa atur aja ke rasio 3 banding 4 ya guys Nah jadi kalian wajib atur seperti ini Biar apa biar efek yang udah aku buat sebelumnya menyatu pada gambar yang kalian gunakan Oke kalau udah untuk efeknya ini kita bisa besarin ukurannya Nah besarin paskan pada background videonya Oke kalau udah di bawah sini kita bisa geser aja Nah geser dan masuk aja ke bagian blending Nah jadi guys di bagian blending ini kita bisa pakai aja yang light turn Oke kalau udah klik centang Dan kemudian kita bisa geser aja ke kanan Nah kalau udah mentok klik aja akan tambahkan lagu di bagian sini Oke kalau udah klik musik Dan kemudian kita bisa masukin aja untuk lagu yang kita gunakan kali ini Oke kalau lagunya udah kita masukin Kemudian jika semuanya udah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini Nah jadi kayak gini ya guys Oke disini jika udah kita bisa simpan aja untuk video ini Nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua Dan seperti biasa silahkan like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau gue suka Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys